Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah SWT Kita lanjutkan kajian kita Yaitu tentang Sirah Nabawiyah Rasulullah SAW mengasingkan diri di Gua Hira Beribadah kepada Allah SWT Bermohon kepada Allah SWT Dan juga berzikir kepada Allah SWT Ini adalah salah satu cara Rasulullah SAW Untuk terjaga daripada sifat-sifat Ataupun tabiat-tabiat kaum jahiliah di saat itu Begitulah Allah SWT mengatur dan mempersiapkan Kehidupan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi Untuk mengemban amanah yang besar Mengubah wajah dunia dan meruskan garis sejarah Allah SWT telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun Bagi Rasulullah SAW sebelum dia mendapatkan risalah ke Nabian Dan juga yaitu wahyu dari Allah SWT Pemirsa TV-Mu yang dirahmati Allah Jibril turun membawa wahyu Selagi usia Rasulullah SAW Menjelang atau beliau Hampir berumur genap 40 tahun Suatu awal kematangan dan ada yang berpendapat Bahwa inilah di saat-saatnya Rasulullah SAW Akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul Mulai tampak tanda-tanda ke Nabian Rasulullah SAW Kemudian dilihat daripada turunnya wahyu Dan tanda-tanda itu melalui mimpi-mimpi Rasulullah SAW Ketika tidur di dalam Gua Hira Selama 6 bulan mimpi yang beliau alami itu Menyerupai fajar subuh yang menyingsing Mimpi ini termasuk salah satu bagian dari 46 bagian dari Nubuah Sahabat TV-Mu yang dirahmati Allah SWT Akhirnya pada bulan Ramadan Pada tahun ketiga masa pengasingan Rasulullah SAW Berada di Gua Hira Allah SWT berkandak untuk melimpahkan rahmatnya Allah SWT memberikan wahyu Melalui perantara Malikat Jibril AS Setelah mengamati dan meneliti berbagai dalil dan perbandingan yang lain Dalam sebuah pendapat dikatakan bahwa Rasulullah SAW diangkat oleh Allah SWT Dan diberikan tanda wahyu yang pertama Yaitu dengan turunnya ayat Sebagaimana Allah SWT katakan dalam Al-Quran Allah SWT memberikan suatu wahyu yang sangat penting Sebagai pembuka bahwa ini adalah merupakan bukti Rasulullah SAW Sebagai Nabi yang diangkat oleh Allah SWT Namun sebelum datangnya wahyu Itu dengan kedatangannya Malikat Jibril Sehingga Rasulullah SAW merasa takut Menggigil, kemetar Karena melihat begitu datangnya Malikat Jibril membawa wahyu yang pertama Dan kemudian Jibril menyampaikan wahyu Atas perintah Allah SWT Iqra, iqra, iqra Iqra ya Muhammad Jibril menyampaikan bacalah, bacalah, bacalah Sehingga Rasulullah SAW bingung Dan gemetaran dan takut Rasa takut ini Dia sampai gemetaran Dan bercucuran yang keringat dingin Panas dingin yang terasa oleh Rasulullah SAW Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Ma'ana biqari, ma'ana biqari, ma'ana biqari Saya tidak bisa membaca Aku tidak bisa membaca Aku tidak bisa membaca Sebagaimana yang diajarkan oleh Malikat Jibril kepada Rasulullah SAW Sebagaimana yang tadi kami bacakan Bahwa dalam surah al-iqra ini Bahwa kita diperintahkan untuk membaca Sebagaimana firman Allah SWT Iqra, yaitu bacalah Bismi Rabbikal Ladi Khalak Dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakanmu Khalakal Insana Min Alak Dialah telah menciptakan manusia Dari sekumpal darah Iqra wa Rabbukal Akram Bacalah Dan Tuhanmu yang ma'a Dengan nama Tuhanmu yang ma'a pemurah Kemudian Alladhi Allama Bilqalam Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam Allama Linsana Ma'alami Alam Dan mengajari manusia dari apa-apa yang mereka tidak ketahui Subhanallah Rasulullah SAW mengulang-ulang bacaan ini Sampai hatinya bergemetar Langsung pulang menemui Khadijah Al-Khubra Khadijah adalah istrinya Khadijah binti Khawailid Serai bersabda Zambiluni Zambiluni Ya Zawijati Selimutkan aku Selimutkan aku Saking gemetarnya dan takutnya Rasulullah SAW ketika Disampaikan wahyu yang pertama oleh Jibril Diperintahkan oleh Allah SWT Maka beliau pun diselimuti oleh istrinya Khadijah Hingga badan beliau tidak lagi menggigil layakannya terkena demam Apa yang terjadi pada aku Bahkan Rasulullah berkata Apa yang terjadi Apa yang terjadi pada diriku Beliau bertanya kepada Khadijah istrinya yang tercinta Maka dia Khadijah memberikan jawaban kepada Rasulullah SAW Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri Rasulullah SAW mengatakan Aku khawatir terhadap diriku sendiri Maka Khadijah memberikan penenangan kepada Rasulullah SAW Khadijah berkata Tidak, Wallah demi Allah Tidak, sama sekali tidak akan terjadi sesuatu yang menghinakan dirimu Tidak akan terjadi sesuatu yang merendahkanmu Tidak akan terjadi sesuatu yang mencelakaimu Karena ini adalah merupakan Merupakan pertanda Bahwa Allah SWT Memuliakanmu Kenapa ini tidak terjadi? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang selalu menyambung tali persaudaraan Rasulullah SAW adalah orang yang selalu memberikan penolong-pertolongan kepada orang lain Dan juga Rasulullah SAW selalu berkata jujur Dan Rasulullah juga selalu memberi santunan kepada fakir miskin Maka inilah kata-kata yang indah yang diucapkan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW Menenangkan suaminya yang lagi ketakutan yang gemetar Yang dia dalam kesulitan Yang dia dalam kegalauan dan dalam kegemetaran Dan ketakutan yang sangat mendalam Sehingga Khadijah memberikan penenangan demikian Sahabat TVMu yang dirahmati Allah SWT Selanjutnya Khadijah Membawa beliau kepada Warakah bin Nawfal bin As'ad bin Abdul Uzzah Adalah anak paman Khadijah Warakah adalah seorang Nasrani semasa jahiliah Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani Dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani Sahabat TVMu yang dirahmati Allah SWT Demikian segmen ini Kita akan lanjutkan kisah Sirah Nabawi ini Pada segmen-segmen berikutnya Setelah jeda wapariwara berikut ini Bahamati Allah SWT Kita kembali pada acara Sirah Nabawiyah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama Ditandai dengan salah satu ayat Ataupun beberapa ayat yang diberikan oleh Allah SWT Yaitu Surah Iqra Atau Surah Al-Alaq Sahabat TVMu yang dirahmati Allah SWT Beberapa waktu yang silam Setelah datangnya wahyu yang pertama Ada mengatakan beberapa hari Ada juga dalam suatu pendapat Yaitu satu tahun, dua tahun Bahkan sampai tiga tahun Rasulullah SAW Wahyu Rasulullah SAW tidak menerima wahyu Atau wahyu terputus Dan ini berbeda pendapat Para ulama Bahkan ada yang mengatakan Sampai tiga setengah tahun Sebenarnya Rasulullah SAW Terputusnya wahyu hanya beberapa hari saja Jibril turun membawa wahyu yang kedua Setelah itu Setelah itu Rasulullah SAW Diberikan wahyu yang kedua Dan kemudian Dalam wahyu yang kedua ini dijelaskan Bahwa Rasulullah SAW ketika itu disuruh untuk menyampaikan Menyampaikan khabar Dari sini Rasulullah SAW Diberikan wahyu yang kedua oleh Allah SWT Tentunya dalam surah Al-Muddathir Ayat 1 sampai 5 Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Al-Muddathir Wahai orang yang berselimut Berdirilah Lalu Berikanlah perintah Atau berikanlah peringatan Kepada kaummu Dan Tuhanmu Besarkanlah Agungkanlah Allah SWT Dan bersihkanlah pakaianmu Dan kemudian Hapuskanlah Jauhilah Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan dosa Sahabat TV-Mu yang dirahmati Allah SWT Sebelum kita merinci kehidupan beliau Semasa risalah dan nubuah Ada baiknya Jika kita mengetahui terlebih dahulu Bagaimana pembagian-pembagian wahyu Yang diterima oleh Rasulullah SAW Yang merupakan sumber risalah dan nubuah Dan juga bagaimana batasan-batasan dakwah Yang diberikan perintah oleh Jibril Diperintahkan oleh Allah SWT melalui Jibril AS Ibn Al-Qayyim menyebutkan Ada beberapa tingkatan wahyu Yang pertama adalah Bahwa Rasulullah SAW Yaitu yang pertama Menerima wahyu melalui mimpi yang hakiki Ini tingkatan yang pertama Ini merupakan permulaan wahyu Yang turun kepada Nabi Muhammad SAW Tentunya ketika Rasulullah SAW Mengasingkan diri Di dalam Gua Hira Dan ketika itu dia tertidur Dan juga ketika itu dia bermimpi Bermimpi yang hakiki Inilah merupakan mimpi yang hakiki Yang Rasulullah SAW melihat cahaya Seperti cahaya fajar subuh Inilah mimpi yang pertama Inilah bentuk tingkatan wahyu yang pertama Yang diterima oleh Rasulullah SAW Dari Allah SWT Ada pun yang kedua Apa yang disusupkan ke dalam jiwa dan hati beliau Diberikan langsung pemahaman kepada hati beliau Tanpa dilihatnya Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya Ruhul Kudus Mengembuskan ke dalam diriku Bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati Hingga disempurnakan rezekinya Ini adalah salah satu ungkapan Rasulullah SAW Ketika dia mendapatkan wahyu Dari Allah SWT Melalui Malika Jibril Maka bertakwalah kepada Allah SWT Baguskanlah dalam meminta Dan janganlah kalian menganggap lamban datangnya rezeki Sehingga kalian mencarinya Dengan cara yang Allah SWT Yang Allah SWT restui Ataupun Allah SWT ridui Karena apa yang ada di sisi Allah SWT Tidak akan diperoleh Kecuali dengan kita mentaati Allah SWT Sahabatifimu yang dirahmati Allah Ini yang kedua Sedangkan yang ketiga Malaikat muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW Dan dalam rupa seorang laki-laki Yang berjubah putih Yang bersih Yang ganteng Yang cakep Lalu berbicara dengan beliau Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW Dengan rupa seorang laki-laki Kemudian berkata Menyampaikan langsung berbicara Dengan Rasulullah SAW Hingga beliau menangkap Secara langsung Perintah ataupun wahyu Yang datang dari Allah SWT Apa yang dibicarakan Oleh Malaikat Jibril Rasulullah SAW langsung Menangkapnya Dalam tingkatan ini Kadang-kadang para sahabat juga melihat Dalam keadaan ini Rasulullah SAW menerima wahyu Dan di saat yang sama juga Para sahabat juga menyaksikan Ketika Malaikat Jibril menyampaikan Wahyu terhadap Rasulullah SAW Sedangkan yang keempat Wahyu itu datang Menyerupai bunyi Bunyi lonceng Ini merupakan wahyu Yang paling berat Dan paling menakutkan Yang diterima oleh Rasulullah SAW Dan Malaikat tidak terlihat Oleh pandangan Nabi Muhammad SAW Beliau Saking kagetnya Dan beliau itu terasa takut Karena mendengar Datangnya wahyu Dengan cara bunyi Gemerincing lonceng Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril Terhadap Rasulullah SAW Yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW Bisa melihat Malaikat Jibril Dalam rupa yang asli Lalu menyampaikan Wahyu Seperti yang dikehendaki Allah SWT Terhadap Rasulullah Wahyu seperti inilah Pernah datang dua kali Kepada Rasulullah SAW Sebagaimana yang disebutkan Allah SWT Dalam surat Najam Sahabat TVmu yang dirahmati Allah SWT Kemudian yang kelima Kemudian yang keenam Wahyu yang disampaikan Allah SWT Kepada Rasulullah SAW Yaitu di atas lapisan-lapisan langit Pada malam Isra' wal-mi'arajnya Rasulullah SAW Berisi kewajiban Tentang salat Salah satu Perintah Yang sangat fenomenal Yang sangat dahsyat Yang diterima oleh Rasulullah SAW Adalah Perintah salat Yang diterima Ketika beliau Melaksanakan Isra' wal-mi'arajnya Pada malam Isra' dan mi'araj tersebut Kemudian Yang terakhir Allah SWT Berfirman secara langsung Dengan Nabi Muhammad SAW Tanpa menggunakan perantara Ketika terjadi Suatu permasalahan Di antara umat Ketika terjadi Suatu Problema Yang dihadapi Oleh umat Maka Allah SWT Langsung Memberikan Memberikan wahyu Kepada Rasulullah SAW Sahabat TV Yang dirahmati Allah Demikian Kajian Surah Nabawiah kita Pada Segmen ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kita semuanya Terutama Bagi kami Terima kasih Terperhatian Dan mohon maaf Jika ada Kekiliruan Kekiliruan Kekiliruan